Intro Dengan didampingi oleh staf khusus mendagri bidang pemerintahan desa dan pembangunan perbatasan Hoirudin Hasibuan Sekretaris 1 TP PKK Pusat Irma Zainal dan Kepala Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang Zain Afif Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Yushartunto Yungo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi Jumat 11 Maret 2022 Salah satu agenda kunjungan kerja tersebut adalah meninjau langsung salah satu desa yang melakukan sejumlah inovasi dalam mengentaskan kemiskinan Yaitu Desa Sukojati Kecamatan Belimbing Sari Kebupaten Banyuwangi, Jawa Timur Kedatangan Dirjen Bina Pemdes dan rombongan disambut langsung oleh Kepala Desa Sukojati Untung Suripno Dalam kesempatan tersebut Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Yushartunto Yungo mengapresiasi segala upaya yang dilakukan perangkat desa Sukojati Dalam berbagai layanan inovasi digital dalam pelayanan kepada masyarakat Pada hari ini Jumat 11 Maret 2022 kami berkesempatan untuk mengunjungi salah satu desa dengan banyak sekali inovasinya Terutama untuk digitalisasi desa dan pelayanan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan yaitu di desa Sukojati, Kabupaten Belimbing Sari Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi Banyak hal yang sudah kita dapatkan diantaranya masyarakat tidak terlalu banyak upaya untuk melakukan pelayanan Masyarakat sangat terlayani dengan adanya digitalisasi dan ini akan memangkas biaya transportasi maupun hal yang lain yang mendapatkan layanan dari pemerintah Demikian juga untuk UMKM yang mempunyai rintisan usaha mendapatkan bantuan dari pemerintah desa Kami sudah menyerahkan tadi beberapa peralatan untuk tukang jamu, tukang jual sayur, berikut pembuat kue dan sebagainya Mudah-mudahan akan menjadi inspirasi bagi desa-desa yang lain untuk menjadi lebih maju, mandiri dan sejahtera Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Banyuwangi, Kusiadi Menjelaskan desa Sukojati merupakan miniatur untuk program-program kegiatan yang ada di Banyuwangi Khususnya pengetasan kemiskinan dan pelayanan online smart kampung Desa Sukojati ini yang kita kunjungi pada hari ini adalah merupakan miniatur untuk kegiatan-kegiatan program-program yang ada di Kabupaten Banyuwangi Khususnya untuk pengentasan kemiskinan dan lain-lain smart kampungnya, pelayanan online Jadi masyarakat yang disini di Kabupaten Banyuwangi khususnya sudah banyak melakukan pelayanan online sehingga berkasnya yang jalan Berkasnya yang jalan, masyarakatnya tinggal tunggu di rumah, sudah datang sendiri bekerja dengan kantor pos Dia sudah berjalan sekian lama, kami di Kabupaten Banyuwangi sudah online semua Dan semua desa sudah ada jaringan internet sampai ke desa sedar terjauh Dan mohon doanya dan dukungannya, pelayanan-pelayanan semakin baik Kedepannya seperti desa Sukojati ini untuk kemiskinan ada rantang kasih Kemudian BLT setiga bulan sudah cair ini, tahun ini Anggaran desa sudah cair semuanya, hingga sudah bisa berjalan Padat karya tunai sudah bisa jalan Prokes-prokes untuk yang 8% sudah bisa dijalankan Karena vaksinasi ini di desa Sukojati dan desa lain di Kabupaten Banyuwangi Konsumsi dan lain-lain sudah bisa di cover dari 8% dari DT Dan lain-lain termasuk diantaranya bantuan-bantuan untuk penguatan ekonomi masyarakat yang kurang mampu Yang di branding dengan Kangguriko kalau di Kabupaten Banyuwangi Yang sudah disampaikan, diserahkan oleh Pak Gijen tadi adalah salah satu contohnya Bantuan peralatan bagi warga tidak mampu yang ada di DTKS Kira-kira gitulah gambarannya Karena kalau rantang kasih itu adalah untuk warga masyarakat yang memang sudah tidak mampu berusaha Sehingga Kabupaten Banyuwangi termasuk desa meng cover kegiatan-kegiatan itu Untuk memberikan makan setiap hari dua kali Dijamin tidak kelaparan Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Desa Sukojati Untung Suribno Dia berharap desa yang pernah dikunjungi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini Bisa menjadi desa percontohan Dari pusat, Alhamdulillah Atas kedatangannya beliau Dia banyak mungkin Karena atas kedatangan Pak Tito kemarin itu Desa kami ini memang sengaja oleh Pak Tito Untuk sebagai percontohan desa-desa yang lain Staf khusus mendagri bidang pemerintahan desa dan pembangunan perbatasan Hoirudin Hasibuan Yang turut hadir dalam kunjungan ke desa Sukojati merasa senang dan bangga Atas upaya pelayanan yang ada di desa Sukojati Dirinya berharap program inovasi pelayanan kepada masyarakat Bisa dipertahankan dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi Serta bisa dicontoh oleh desa-desa lain yang ada di seluruh Indonesia Melihat secara langsung bagaimana inovasi yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Banyuangi Kemudian hari ini juga langsung kita lihat Ke desa Sukojati ini Bagaimana pelayanan yang dilakukan kepada masyarakatnya Baik itu dalam pelayanan perizinan Maupun pelayanan-pelayanan yang lain Saya sangat senang dan sangat bangga Ini saya pikir harus dipertahankan dan bahkan kalau bisa ditingkatkan Kemudian ini nanti akan kita coba untuk Menyebarkan kepada daerah-daerah lain Kalau bisa daerah lain pun harus meniru Meniru inovasi yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Banyuangi ini Sehingga nanti pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia Bisa lebih baik lagi Pada kesempatan tersebut Direkturat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Beserta rombongan juga ikut menyerahkan bantuan secara langsung Beberapa peralatan penunjang berusaha Seperti sepeda, mixer pembuat kue dan alat perbengkelan Terima kasih kepada pemerintah desa Memberikan bantuan kepada saya Sepeda pancat Buat untuk usaha Sepeda gayung Sepeda gayung Buat untuk usaha Semoga usaha saya lancar ya Pak Ya makasih Pak Buat bantuannya Semoga kerjanya ke depannya lebih baik tadi Dan perangkat desanya Semoga panjang umur selamanya Dari Kabupaten Banyuangi TV Bina Pemdes melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.